selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kontrol akan beritahu kalian bagaimana cara agar tidak like ketika kita live streaming di live studio tiktok atau tiktok live studio nah langsung aja juga cara yang pertama cara yang pertama kalian buka live studio tiktoknya atau tiktok live studio nya setelah itu kalian klik di bagian sini guys nah di bagian setting yang ada gambarnya gear ini guys kalian klik nah di bagian sini kalian bisa lihat ini ada video quality resolusi fps dan lain-lain langkah yang pertama kalian klik yang bagian atas ini ada tulisannya automatic test speed atau speed test ini kalian klik test speed yang ini kalian klik setelah itu kalian tunggu sampai prosesnya selesai nah ini tujuannya buat apa buat kita tahu kualitas atau kecepatan internet kita itu seberapa nanti pihak tiktok atau aplikasinya akan merekomendasikan resolusi fps dan bitrate yang cocok untuk live streaming kita guys nah disini ko tutorial itu pakai kecepatan internet itu 20 mbps ya guys ya atau 20 mbps diskon ini enggak ada 20 sih nah disini kalian bisa lihat untuk resolusinya rekomendasi dari tiktoknya itu ada 1280 kali 720 dan fpsnya 60 bitratenya 4000 naik ini kita langsung aja klik Oke kalau kita klik Oke nanti akan otomatis berubah guys dari mulai kualitas videonya resolusinya fps sesuai dengan test speed yang udah kita klik tadi guys nanti kalau kalian bingung bang kok tiba-tiba punya aku lebih lebar kayak gini Bang Iya soalnya kita tadi habis tes bitrate atau tes kecepatan Nah kita klik lagi di bagian setting Nah itu rekomendasi dari tiktok ya Bang aku udah ngikutin test speed kok ngelike Nah biasanya kalau masih ngelike itu biasanya kalian melakukan test speednya tidak dalam keadaan bermain game jadi kalian coba pas main game jadi kalian jangan play dulu jangan start live streaming dulu kalian buka game yang ingin kalian mainin semisalnya kalian pengen main Roblox kalian buka dulu gamenya nah disini kok tutorial udah masuk ke dalam game Roblox guys Nah selanjutnya kalian buka tiktok live studio nya di bagian sini nih yang paling penting kalau kalian bermain game usahakan kalian jangan display capture ya kalian harus fokus di game yang kalian mainin karena kenapa kalau kalian show di bagian display capture itu bakalan nge-lag guys tampilan atau karakter kita ketika kita main game jadi kalau kita loncat itu kayak patah-patah atau nge-lag Nah solusinya gimana kalian harus fokus di bagian source nya itu game guys Nah caranya kalian klik di bagian add source setelah itu kalian klik di bagian game capture nah ini capture game nya atau game capture nya kalian klik Nah jika sudah di bagian select game ini ini kalian pilih game yang udah kalian buka nah usahakan kalian buka dulu seperti kode tutorial tadi gamenya setelah kalian bukan nanti akan ada tulisan game yang terbuka Nah kalian pilih gamenya kayak gini Roblox kalian pilih Nah setelah itu kalian centang semua di bagian setting ini kalian centang semua jika sudah kalian pilih add source Nah udah deh nanti bakalan muncul kayak gini guys nah di bagian display capture ini kalian bisa hapus atau kalian bisa sembunyikan dengan cara klik kanan hapus klik kanan delete atau kalian bisa dengan cara sembunyikan atau hate seperti ini Nah udah deh nanti fokusnya bakalan di game kayak gini guys Nah itu salah satu hal yang membuat ngelag jadi kalian jangan buka display capture nggak papa boleh nggak papa tapi bakalan ngelag kalau nggak mau ngelag kalian harus fokus di bagian sini guys game capture Bang aku udah ngikutin caranya abang udah tes speed masih ngelag udah game capture masih ngelag Nah kalau masih kelek juga kalian coba turunin kualitasnya guys sebentar ini kotor gedein biar kelihatan Nah turunin kualitasnya gimana caranya kalian klik di bagian setting Nah nanti kan muncul di bagian kualitas Nah ini kalian turunin guys kalau rekomendasi dari tiktoknya itu kan 720p Nah ini kalian bisa turunin satu atau dua kualitasnya ini kan P plus kalian bisa turunin ke 720p atau turunin lagi ke 480 nah kayak gini guys kalau tutorial sendiri biasanya live streaming itu di kualitas 480p dan resolusinya 640 fps nya 30 fps untuk bitrate nya biasanya kalau tutorial taruh di bagian 2000 nah kayak gini guys itu kalau tutorial kenapa soalnya enggak semua game atau enggak semua permainan itu ringan guys kadang ada Roblox juga itu gamenya ada yang ringan ada yang berat di dalam gamenya sendiri jadi usahakan kalian turunin kualitas kalian menjadi separuh nanti ketika live streaming misalnya kalian main game berat itu enggak ngelag guys di live streaming kalian Nah kayak gitu guys dan saran dari kode tutorial juga jika kalian play lagu itu usahakan kalian play lagu offline ya guys ya kalau masih ngelag kalau masih ngelag ya kalau nggak ngelag kalian bisa play di Spotify atau di YouTube premium terserah kalian kalau masih ngelag kalian bisa ubah atau download lagunya lalu kalian play di musik offline itu jauh lebih ringan daripada kalian memplay lagu dari streaming guys atau dari Spotify atau dari premium dan satu hal terakhir yang buat ngelag biasanya kalian terlalu banyak buka aplikasi semisalnya disini kalian buka Filmora dan lain-lain ini kalian bisa close dulu atau kalian buka Google ini kalian bisa close dulu biar enggak ngelag guys soalnya kenapa semakin banyak aplikasi yang terbuka semakin besar pura kinerja komputer kalian dan juga kalian harus mengurangi perangkat yang terkoneksi dengan internet guys nah misalnya kalau lagi live streaming terusan adik kalian download kan itu bisa juga menyebabkan kalian lag ketika live streaming di tiktok guys dan mungkin sampai segini aja videonya kalau tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you next video bye bye